hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang ya di video saya dan di video kali ini kita bakalan mereview sebuah bug baru lagi dari busit di versi 4.1.2 karena setiap update pasti ada bug baru jadi update baru bug baru nah jadi di update kali ini ada bug yaitu jalan yang kehalauan sama dinding gitu ya dinding goib coy dan dimana lokasinya langsung aja kita cari lokasinya ya di sini kita pilih dulu routernya di sini kita routernya dari Semarang menuju ke Burwokerto dan ya kita langsung aja gas berangkat Oke sekarang kita udah ada di map Semarang dan lokasinya nanti ada di luar di map kedua ya dan ya kita langsung aja gas berangkat coy disini kita ada di terminal di Semarang ya terminal mana Mangkang kalau nggak salah ya kata terminal Mangkang Semarang dan kita akan keluar dari terminal dulu ya jadi kita tinggal ikuti aja dulu jalannya atau mapnya karena nanti lokasi bugnya itu juga ada di jalan GPS ya dan ya kita langsung jalan dulu coy dan kalau kalian belum tahu kayak gimana bugnya kalian bisa tonton juga video meme saya yang saya upload kemarin ya dan disitu udah sangat manuk akal sekali dimana kalau drive nya nabak itu bisa saldur juga juga way dan seperti biasa makin update makin unik juga bugnya bukan fiturnya juga tapi bugnya juga makin unik ya Hai di sini saya cuma pakai bis ori ya dan if range delivery lama dari Subur Jaya Hai kita terlaki masuk ke loading map dan hampir sampai selesai kita udah ada di map Sobahan dan lokasinya nanti juga ada di map ini ya jadi deket coy lumayan deket ya dan buat kalian yang kalian kenapa saya pakai seragam sekolah ya karena saya ini mau berangkat sekolah ya ini saya bikinnya itu jam 6.15 sebelum berangkat sekolah jadi mohon maaf udah pakai seragam nah ini sudah pakai seragam SMA ya dan kalau habis bikin video ini langsung berangkat coy tapi nanti mungkin di sekolah gitu jadi video ini di upload malam atau siang saya nggak tahu kalau ada waktu cepet ya mungkin siang coy oke di sini jalannya jadi tiga lajur ya dan diarah kita cuma dapat satu lajur aja nabrak kan ya nabrak woi kita akan coba bener nyopernya dan disini ternyata solar saya tinggal dua liter ya kacau ini kita coba jalan dulu karena nanti lokasinya itu ada di sini coy sekitaran ini ya yang simpang atau menyilang jadi dua itu ya yang ber-berpisah jadi dua jalannya dan pasti benzin kita atau sulat kita bakalan habis sedikit lagi karat gue satu liter sekarang waduh Ayo kita coba gaspol aja dan kalau kalian mau pakai bug ini atau mau lihat bug ini ini udah habis ya dan disini kayaknya ngebug yang untuk animasi solar habis karena yang tombol keluarnya ini offset ya atau keluar dari kotaknya dan kita bayar gratis saja kita jalan dan di hilangnya mulai sempit lagi ya Ayo kita ulang dikit-dikit ulang tipis-tipis biar nggak bosen gitu Hai nah disini kan kita ada dua jalan nih dua lajur kita beli ke kiri aja dulu Hai jadi jalannya nanti atau bugnya itu nggak ada di sebelah kiri ini tapi ada di sebelah tanahnya nanti ya Hai lihat suaranya ada kereta api juga Hai awas Aduh mah labra Oke bentar ini udah hampir sampai kita tinggal maju sedikit lagi karena nanti ada di samping kanan gitu ya pokoknya kalau udah ketemu eksavator di samping kanan itu udah hampir sampai gitu oke bentar kita jalan dulu lagi nanti itu lokasinya ada di mana ya eh eh bentar saya kok lupa ya kayaknya di samping truk itu ya pokoknya di samping kanan ini coy saya kok lupa juga mohon maaf ya oke bukan yang ini ya Oh ini 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 nah jadi depan sini ya lokasinya itu ada selah asfal ini coy di sebelum truk itu ya pokoknya itu hancernya atau apa namanya patokannya lah ya patokannya tuh di samping truk tanki gitu sebelum truk tanki dan pas asfal sambungannya ini ya dan itu kalian bisa lihat angkotnya jadi kayak gitu coy nah kita akan coba buat tabrakin karena nanti bis kita juga bisa mental ternyata kalau ada di sini ya oke kita coba jalan dulu nah mental kan ya padahal nggak ada apa-apa disitu tapi malah mental loh lihat jadi mental juga kan ya buat truknya nah dan ini ada sebuah tembok yang sangat manuk akal sekali karena ini transparan lah kayak gini ini bisa nyepit bis kita juga jadikan dan yah disitu lokasinya ya kalau kalian ada bug unik atau apa-apa yang unik lagi di besit kalian bisa komen aja di bawah saya dan pasti saya baca nah kayak gitu dan bis kita udah udah agak jamping dikit karena yang belakang ini udah nyepit gitu ya dan yah segitu aja kalau kalian mau lihat kalian bisa terlihat suplikannya ini dulu kayak gimana bugnya dan yah kalau udah lihat kan dan yah segitu aja kalau ada tempat unik lokasi unik atau apa-apa yang unik di busit terbaru silahkan komentar di bawah dan yah segitu aja kalau kalian suka di silahkan nggak suka dan terserah mau subscribe atau enggak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati